Hai ya oke Halo guys kali ini kita bakalan review 2 yoyos kalidus kau kan ya siapa yang punya kita dulu oke di sini ada Aldi ada logo windbreaker ada item yoyonya ada Aldi yoyo ke Zintins STC seperti biasa ini dia usernya si Mali Marco tim lightning ya gilis itu dua yoyonya yang warna silver di belakang ada tulisan THTL agak tahu gua windbreaker yang warna emas atau bronze gitu yang silver yang kedua sama sini ada Aldi windbreaker Marco isi itu dua windbreaker bronze windbreaker sama ya ini jauh beda sama sih repaint yoyo oke dengan ini yoyo Marco belasintis 22 dua-dua Marco yoyo nya Marco di bete juga lengkap nah Regal Speed dua windbreaker tapi gue gak bakal unboxing ini karena udah gue unboxing jadi yuk kita buka gimana dulu ya ini bronze dulu deh lepas kamu lihat ya ya Hidurnya rumput ya ya Tunggu lagi Ini dia yoyo nya Ini dia yoyo nya Ini dia yoyo nya Ini dia yang belum disurut Oh bisa dibuka ternyata Oh kira kayak si Apa namanya Si itu Menjik wheels Jadinya seperti ini Oh ternyata ini Tipe A ya S atau Rify Oke Sama ya Sama ya Sama ya Oh ini gak bisa coy Sudah dong Tuh Ternyata orang-orang Ternyata Video test drive Oke guys Kita langsung test aja Dari yang silver dulu ya Yang tadi bisa kebuk Gak terlalu lama ya Terlalu lama Spin nya Mungkin Ya seleko yoyo Bearing yang plastik lah Langsung ke yang ini Yang silver Gimana Gimana Jika kau merasa Ketepian Kalau ada kuku Nah Kita pasang tali nya seperti ini Oke Oke Ini lama Justru yang gak dibuka Bisa lama gitu ya Yang gak bisa dibuka Oke Ini depan Di bawah Lalu kita Kalimbatu Cukup Lalu Lalu Oke Seperti itu Oke Guys Mungkin segitu dulu Review Windraker dari gua Overall sih Untuk Pemula Cuman Di harga Rp40.000 Agak kemahalan Dikit sih Tapi Gue sebagai kolektor Oke lah Daripada yang Rp100.000 Ini yang Rp100.000 Ya yang ada di Shopee kan Rp100.000 Ya udah bang Oke Kalau kalian suka video ini Kalian bisa like Kalau gak suka ya dislike Kalian bisa komen untuk kritik dan saran Dan jangan lupa subscribe channel gua Bye bye